Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue di CepiTV Kali ini gue bahas anime bertema balapan jalanan Nah gue yakin kalian yang suka sama mobil Pasti tau dan udah hafal banget sama aksi AR86 di anime ini Yup, anime yang akan gue bahas adalah Initial D Oke langsung aja ini dia pembahasan mengenai anime ini Intro Initial D merupakan karya suisi Shigeno yang pertama kali muncul dalam versi manga pada 1995 hingga 2013 Dengan jumlah 48 volume atau dengan total capture sebanyak 719 capture Kemudian setelah meraih kesuksesan di awal kemunculan manganya Initial D diadaptasi ke dalam versi anime pada 1998 hingga 2014 sebanyak 6 season series Khusus dalam versi animenya, meski semua tokoh di anime ini adalah sepurnya fiksi Tapi mengenai settingan tempat atau lokasi balapan di anime ini semuanya berdasarkan kondisi nyata Ya, meski beberapa diantaranya mengalami perubahan penamaan oleh sang kreator Tapi kalian dapat menemukan lokasi-lokasi balapan yang dilakukan Takumi secara nyata Jika kalian mengunjungi tempat-tempat tersebut di Jepang Terutama semua lokasi di prefektur Guma yang menjadi titik pusat cerita di anime ini Secara umum, premis anime ini menceritakan kisah Fujiwara Takumi Yang ingin belajar lebih banyak tentang mobil dan dunia balap dengan menjadi pembalap jalanan Awal mulai ceritanya adalah ketika Takumi yang sehabis mengantarkan tahu di jalanan Gunung Akina Secara tak sengaja bertemu dan beradu balap dengan Takashi Keisuke Anggota tim balap jalanan dari Akagi yakni Red Sun Dari balapan yang tak sengaja itu, Keisuke yang mengendarai FD kuning Justru kalah oleh Takumi yang hanya mengendarai Trueno hitam putih atau yang lebih familiar dikenal dengan AE86 Dari kekauhannya itu, Keisuke bersama timnya menantang Takumi untuk bertanding ulang Meski Takumi sangat pandai mengendalikan mobilnya, bahkan bisa melakukan aksi drift hebat Tapi dia tak punya sedikitpun ketertarikan pada dunia balap Pasalnya, Takumi merasa mobil hanyalah sebagai alat untuk membantu usaha ayahnya Yakni mengantarkan tahu pesanan hotel-hotel di Gunung Akina Jadi tidak adanya ketertarikan Takumi terhadap mobil muncul akibat perasaan traumatik yang timbul karena sikap keras ayahnya sendiri Singkat cerita, Takumi bersedia balapan Meski pertandingan seperti berat sebelah akibat perbedaan kemampuan mobil yang timpang Tapi pengalaman Takumi melawati Gunung Akina selama 5 tahun membuatnya berada di atas angin Terbukti, berkat manuver ajaib Takumi, Keisuke berhasil dikalahkan Dan kabar mengenai kehebatan AE86 Akina pun mulai tersebar setelah pertandingan itu Beberapa tim balap jalanan bergantian menantang Takumi untuk beradu balap Salah satunya adalah Takahashi Ryosuke, Kakak Keisuke, sang pembalap tercepat di Guma Yang dikenal dengan sebutan Komet Putih Hampir tidak ada kendala berarti yang dialami Takumi selama beradu balap Kecuali AE86-nya pernah kalah sekali dengan kondisi mobil yang berantakan Saat itu AE86-nya terpaksa harus turun mesin akibat mesinnya meledak saat melawan ketua tim Emperor yang mengendarai Evo 3 Mungkin ini menjadi titik terburuk Takumi di anime ini Dia merasa perjalanan balapannya berakhir tepat setelah menerima kekalahan tersebut Apalagi mobil kesayangannya tidak bisa digunakan lagi untuk balapan Meski pada akhirnya ayah Takumi mengganti mesinnya dengan yang lebih hebat Namun Takumi seperti kehilangan motivasi karena dia merasa AE86-nya menjadi mobil yang berbeda Namun setelah Takumi sudah bisa menerima AE86 barunya Dia pun menemui tim Emperor kembali untuk bertanding ulang Nah, setelah itu Takumi mulai menunjukkan ketertarikan serius terhadap dunia balap Dan ingin belajar banyak mengenai mesin mobil Karena dia merasa seorang pembalap harus tahu lebih banyak tentang mesin Beruntung bagi Takumi, Ryosuke mengajak Takumi bergabung ke dalam tim balapnya Tim balapnya itu punya misi untuk menakukan seluruh pembalap gunung tercepat di Jepang Dengan melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah untuk menantang para pembalap tercepat Tim balap itu diberi nama Project D Setelah menerima tawaran Ryosuke tersebut, dimulailah ekspedisinya Dimana Takumi dan Keisuke menjadi pembalap utamanya Selain itu, Takumi juga dapat belajar sedikit demi sedikit tentang mesin dari Ryosuke Namun tantangan terbesar Takumi pun tiba di ujung ekspedisi Project D Yakni melawan pembalap jenius yang usianya lebih muda dari Takumi sendiri Dia adalah Inui Shinji Yang membuat Shinji terlihat istimewa adalah dia ini ternyata pengguna 86 juga Sama seperti Takumi Bisa dibilang, pertandingan melawan Shinji adalah pertandingan paling seru Dan menegangkan yang dilakukan Takumi di anime ini Sayangnya, sebuah insiden besar sempat dialami Takumi dalam pertandingan tersebut Tapi walaupun begitu, dia tetap memenangkan pertandingan Dengan kemarangan Takumi melawan Shinji tersebut Berakhir pula pertualangan Project D Jadi secara garis besar, begitulah cerita anime inisial di ini Meski alur ceritanya cukup sederhana Tapi hal yang membuat anime ini keren adalah Atraksi para pembalap jalanannya Ya kalian bisa lihat sendiri gimana grafik dan animasinya Oke, sekarang gue mau ngomongin soal hal yang paling ikonik di anime ini Nah, yang akan gue ngomongin adalah Gunung Akina Tempat dimana Takumi memulai perjalanannya sebagai pembalap gunung Gunung Akina yang disebut di anime ini sebenarnya nama fiksi Nama sebenarnya dari gunung tersebut adalah Gunung Haruna atau Harunasan Yang ini salah satu gunung tertua di Jepang yang letaknya berada di kota Takasaki Perfektur Guma Yang memiliki ketinggian 1449 meter di atas permukaan laut Di gunung Haruna pula terdapat sebuah danau kawah yang bernama Danau Haruna Yang juga dimasukkan dalam setting di anime ini Jadi seperti yang sudah diceritakan Danau kawah tersebut menjadi tempat tongkrong favorit Takumi dan teman-temannya Serta di tempat itu pula Takumi kerap bertemu lawan-lawan balapnya Bukan hanya itu Kondisi jalanan yang terdapat di lereng Gunung Haruna juga Benar-benar dibuat semirip mungkin dengan aslinya Termasuk tikungan, pepohonan Serta panorama pemandangannya pun benar-benar mirip Berkat Inisial D Gunung Haruna semakin populer dan menjadi destinasi wisata tersendiri Khususnya bagi pecita anime Inisial D Bahkan ada banyak orang yang mencoba jalanan lereng Gunung Haruna Dengan mobil-mobil mereka untuk mendapatkan sensasi seperti yang dilakukan Takumi Berikut beberapa orang yang sudah mencoba jalanan Gunung Haruna yang legendaris tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton